Kita bisa lihat fenomena sampai hari ini para kabaib masih sangat kokoh baik secara formal melalui organisasinya Rubi Toh Alawiyah maupun secara sosial masih memiliki mukibin-mukibin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air yang kami cintai kebenaran selamanya akan memenangkan kebatilan sebagaimana halnya kebenaran tesis K.H. Ima Duddin Usman yang membatalkan nasab klan Ba'alawi tidaklah level dengan narasi-narasi yang dibangun oleh Rumail Abbas dari beberapa pertemuan melalui podcast atau live streaming tambah jelas bagaimana sebenarnya klan Ba'alawi itu bukanlah keturunan Nabi Muhammad SAW dan ini tidak terpantahkan bahkan dalam tinjauan berbagai disiplin keilmuan semakin menguatkan seperti tes DNA dan dari seni tari, dari seni unsur kesejarahan ke Indonesia yang dibawa oleh Belanda klan Ba'alawi dijadikan antek-antek penjajah kafir yang ini tidaklah mungkin akan dilakukan oleh Zuryatul Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi pertanyaan besar adalah apakah orang-orang yang menempuh jalur kebenaran ini akan bisa memenangi terhadap orang-orang yang selama ini melakukan bangunan kekuasaan terstruktur, sistematis, dan masif mengklaim dirinya sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW meskipun sebenarnya itu adalah sebuah kebohongan kita bisa lihat fenomena sampai hari ini para kabaib masih sangat kokoh baik secara formal melalui organisasinya Robito Alawiah maupun secara sosial masih memiliki mukibin-mukibin yang cukup banyak yang padahal jelas-jelas tindakan mereka bertetangan dengan agama dan menciptakan rasisme tetapi itulah realita kehidupan siapa yang menang tergantung siapa yang kuat bukan siapa yang benar maka orang-orang yang menapaki jalan kebenaran pun harus melakukan sebuah strategi-strategi tersendiri untuk bisa memenangkan percaturan dalam konteks kehidupan sosial dan keagamaan sesuai dengan ajaran-ajaran Rasulullah SAW itulah yang mengapa kita harus terus-menerus menyampaikan bahwa para kabib dobolawi itu bukanlah keturunan Nabi Muhammad SAW dengan kesadaran pemahaman ini maka tidak akan kita lihat lagi inferioritas atau pribumi merasa inferior merasa rendah diri dihadapan para penipu atau pemalsu nasab zuriyah Rasulullah SAW lalu kita menasuki era baru dimana semua bangunan kehidupan kita harus berbasis ilmu pengetahuan bukan atas bangunan kebohongan doktrin-dokrin klan pahlawi yang sudah banyak mengotori sejarah kehidupan bangsa Indonesia ini mulai dari para klan pahlawi sebagai antek-antek Belanda dengan posisi mereka sebagai kapitan-kapitan Arab di bawah komando mufti Belanda Usman bin Yahya dan kenyataan bahwa secara 65 para kembong-kembong PKI juga terdiri dari klan pahlawi dan para pembuat kerusuhan pasca reformasi juga FPI CS dikomandoi juga oleh klan Ba'lawi dan pada hari ini framing-framing seolah-olah para ulama pribumi ini sedang membenci terhadap keturunan Muhammad SAW juga masif disuarakan sehingga seolah-olah justru orang yang benar dipersalahkan orang-orang yang bangun rasisme seolah-olah mereka memiliki otoritas kebenaran itulah bahwa kebenaran itu pasti menang tetapi orang-orang yang benar belum tentu menang tanpa sebuah upaya-upaya yang lebih serius lagi dan tertata untuk mencapai kemenangan bersiaplah walafuminkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati